Intro Kita ingin informasi pertama, hingga akhir Juli 2024 Badan usaha milik negara telah menyetorkan dividen sebesar 68,3 triliun rupiah kekas negara Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah dividen BUMN pada periode ini lebih tinggi Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya Intro Hingga akhir Juli 2024, Badan usaha milik negara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendeman negara melalui setoran dividen Tercatat BUMN menyetorkan dividen sebesar 68,3 triliun rupiah kekas negara Menteri Keuangan Sri Mulani Imtawati mengungkapkan bahwa setoran dividen BUMN kekas negara mencapai 79,6% dari target ABBN 2024 Pencapaian ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 13,4% dibandingkan dengan Juli 2023 sebesar 60,2 triliun rupiah Untuk komponen PNBP yang lain, kekayaan negara yang dipisahkan ini dari BUMN yang membayar dividen kepada kita Tumbuh 13,4% ini yang non-komoditas bis masih bagus Kekayaan negara dipisahkan terutama dari beberapa BUMN kita Bank lagi-lagi ada hubungannya dengan batu bara baik harga maupun produksinya Sebagai informasi, peningkatan setoran dividen ini menandakan bahwa kinerja perusahaan BUMN masih cukup baik Realisasi dividen ini terutama didorong oleh setoran dividen BUMN sektor perbankan Atas peningkatan kinerja keuangan Namun demikian, pemerintah tidak mengungkapkan secara rinci jumlah masing-masing setoran Tim Liputan IDX-0 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.